Guru Tik, tapi tidak ada komputer di sekolah, bayangkan. Kalau di SMP satu kan ada... Teori diajarkan tau, teori. Nah kalau di SMP kan ada lab komputer. Tidak ada lab komputer, orang satu-orang satu deh. Ya Allah, kita satu sekolah gitu. Kalau saya SMP, satu komputer satu sih. Nah itu sudah kaya, kami madrasa kan, kami madrasa. Tapi dua gelombang. Biasa sorenya kadang-kadang kita pergi. Nah jadi ini Pak Guru kalau mengajar, 30 menit dia gunakan untuk gambar papan, Windows, Star. Ntar dia gambar pulau, ada pohon satu, itu masih ingat. Oh Allah, kenapa Wallpaper-nya harus itu. Wallpaper-nya, Wallpaper-nya. Kemudian itu, oke ayo kita mengajar. Lanjut minggu depannya, jangan dihapus. Mesti korang hapus lagi. Bagus. Terima kasih telah menonton. Keriput wajah itu, tidak akan pernah kulupa di kalas senja. Segelas kopi buatan ayahku, aku durhaka. Masa-masa bapakmu kopi. Masa bapakmu kebapak. Masa bapakmu kopi. Bapak dibuatkan kopi oleh bapak. Selamat malam, selamat petang, selamat pagi. Bagi pendengar podcast. Para. Para. Podcast para perantau. Para perantau. Rantau Mania, nama fansnya. Oh, Rantau Mania, fans klub. Oh iya. Rue. Tribuluskan suaramu, bisa kak? Taruh-taruh apa kak? Coba dip-dipkan dulu, saya minum-minumkan kopi. Oh yeah. Begitu lah. Oh yeah. Krishna betul pak. That's the game. Ya, selamat datang. Selamat berkabung kembali di podcast para perantau. Another episode. Saya tidak tahu ini episode keberapa. Dan hari ini, sementara Krishna lagi ganti shift bersama Elivas. Iya, mereka tukar-tukaran. Betulan sekarang Krishna sudah di MNC. Wah. Wow. Bahaya. Tambah tidak bagus komunikasinya nanti. Dimarai sama Hari Tanu. Bisa tidak? Bangun Im, pokoknya. Nah Elivas, bagaimana? Apa kabar? Selamat bergabung. Baik, baik, baik. Ini, apa ya? Suatu kebanggaan buat saya. Anak musiknya anus sekali. Suatu kebanggaan buat saya bisa hadir bersama teman-teman yang ada di sini. Kayak sambutan. Kayak ini, pakai MC Radio RRI, Tolaki. Internal Konawe Selatan. Dari Tolaki masa ada. Tonomo Tuo. Iya, iya. Biasa kalau menikah, kalau acara menikah orang Tolaki. Tonomo Tuo. Anandonia. Anandonia. Elivas. Itunya, apalagi petuanya. Petuanya, petuanya. Nah, hari ini Elivas. Untuk teman-teman yang tidak tahu. Sering ulang-ulang. Biasanya dia yang memproduksi seri lagu-laguku dan beberapa lagu-lagu yang berhubungan dengan saya. Begitulah, pokoknya. Nah, kita juga kemarin kan sempat bikin podcast yang visual juga, podcast para anak rantau. Ternyata, setelah kita cek-cek, brandnya sudah ada yang ambil. Oh, begitu kah? Maksudnya di spoti tadi. Jadi, akhirnya sampai kita tentukan podcast para perantau. Dan kita lumayan pertama dengan nama itu, Tuh. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita membahas tentang apa nih? Hari ini kita membahas tentang nama podcast kita. Bukan, Tuh. Tidak. Makanya ikut briefing. Oh, tapi kok baru tahu deh. Soalnya memang sendiriku saja, saya simpan. Begini, Tuh. Tidak ada briefing. Enggak. Semangat kah? Semangat. Hari ini kita mau bahas tentang itu. Tadi pagi yang... Oke, latar belakangnya gara-gara saya dengan ulang tadi pagi mau main bulu tangkis di apartemen. Apa-apa? Ternyata dipakai untuk vaksin. Vaksin. Lapangannya ya. Akhirnya kita semuanya itu orang-orang vaksin. I'll get it, Tuh. Berarti saya sudah ditanamkan dua kali, Cik. Oh, siapa yang sudah vaksin di sini? Saya sudah dua. Saya sudah dua. Saya sudah mau yang ketiga malah ini. Kota-kota mamak, dia bilang. Oh, kok jangan pernah vaksin-vaksin itu. What? Mama mau ini ya? Cuma teori konspirasi. Edukasi dulu sedikit. Iya, maksudnya saya mau ikuti pemerintah atau ridho awal. Allah ada pada orang tua. Ridho allahi firital walidain, wasahatullahi fissahatul walidain. Tapi sekarang mamak udah bilang, ya kalau ada kerjaan yang mengharuskan itu ya tidak apa-apa. Dalilnya karena pekerjaan. Cukup kooperatif kalau rupiah sih mamaku sih. Nah, kooperatif sih ya. Tidak boleh vaksin. Mah, saya sudah kirim. Oke. Oke, boleh. Boleh. Kanan-kiri ya, Anjir. Kanan atau kiri? Saya tidak tahu. Kiri kalau saya. Saya tidak tahu, saya bukan saya yang suntik. Kiri. Kiri. Tapi kan kau disuntik. Kiri, kiri, kiri. Dan dua kalinya kiri. Iya, kan saya duduk begini susternya. Di sini, Deng. Kenapa saya yang kiri? Mana bekasmu? Mana bekasmu? Kanan-kanan. Tidak ada bekasnya. Beda dengan waktu kita kecil. Oh, kembali dulu ke masa kecil. Berarti ternyata memang vaksinasi ini memang kita sudah pernah alami waktu kecil. Sudah. Tapi begini. Bicara soal vaksin. Saya dapat surat pertama itu teman-teman di kantor itu tertawai semua. Kenapa? Soalnya suratnya berjidil imunisasi. Imunisasi. Sebenarnya bahasa imunisianya. Sebenarnya menurutku sama aja. Iya, sama aja. Sama aja aku tuh, nabule. Aku tuh, aku nih amai-amai. Apa tadi? Imunisasi. Imunisasi. Ya menurutku sama-sama. Sama. Teman-teman yang bodoh. Kok yang? Kayak vita. Tidak mengerti itu. Jadi imunisasi itu kan ada bahasa vaksinasi. Vaksinasi artinya pemberian vaksin. Kalau imunisasi artinya pemberian imun. Sama. Sebenarnya lebih sama. Sebenarnya sama saja. Pada dasarnya vaksin itu meningkatkan imun. Itulah kenapa vaksinasi bahasa lainnya adalah imunisasi. Imunisasi. Yang waktu kita kecil itu, imunisasinya dari polio kan? Sama. Vaksin polio, vaksin apa. Sama kan? Ada banyak-banyak. Ada banyak vaksin. Jadi sebenarnya. Supaya kita tidak kena polio. Mari, saya jelaskan. Nah, coba. Jadi, kemarin itu kan waktu kontrol kehamilan usia berapa bulan begitu dikasih buku dari Puskesmas. Buku Arna Pink. Paduan lah. Nah, itu ada panduan. Tapi, pesan dari bidannya adalah buku ini disimpan baik-baik karena akan dipakai sampai nanti anak masuk sekolah SD. Oke. Kok tidak minta PDF-nya gak? Harus apa itu? Harus, kak. Harus. Harus. Masih kak. Bisa kirim WA, kak. Masih pakai hard. Email, email. Masih pakai hard. Jadi, itu memang ada programnya pemerintah dicetak buku itu dan nanti dibagi-bagikan. Ada standarnya. Ada standarnya. Jadi, namanya buku Pink. Orang, kalau ibu-ibu hamil pasti tahu itu buku Pink. Masih ada mesin fotokopi depan di situ, tuh? Tidak ada. Tidak ada fotokopi. Selalu, tuh. Depan kantor Lura. Depan kantor RT. Tidak ada. Depan kantor pos Yandu. Jadi, buku Pink itu di dalamnya itu ada kotak. Begitu. Ada kotak-kotak daftar vaksin. Misalnya dia sudah vaksin apa, vaksin apa. Oh, anak kita. Iya, nanti dikasih stiker. Ditempel, gitu. Oh, ini anak sudah vaksin ini. Misalnya vaksin campak. Oh, beda-beda deh. Biar tidak dicampakkan ketika dewasa. Oh. Sampai berjumpa di podcast. Selanjutnya. Jadi, ditempel. Selesai 12 menit ke-7 aja. Jadi, ditempel. Tetanus, tetanus, tetanus. Campak, vaksin tetanus, vaksin poli. Ditempel. Jadi, nanti anak ini begitu dia masuk sekolah ketahuan. Oh, anak ini belum vaksin ini, belum vaksin ini. Di suntin, Mi. Di suntin, Mi. Baru di vaksin lagi. Dan yang kemarin sebenarnya yang bikin heboh orang kan tidak mau vaksin. Jangan vaksin-vaksin begitu itu. Pasti abis vaksin kalian demam. Hey. Memang. Memang. Tapi, waktu kita kecil. Mungkin beda dosis kali ya. Waktu kita kecil, kita demam. Oh, begitu. Kecil kita demam. Aku super. Mamaku cerita juga. Waktu kecil. Jadi, ada anak kecil di depan rumahku udah habis vaksin juga. Vaksin campak itu. Demam. Saya memang aku senang karena saya vaksin tuh. Jadi, saya diam. Karena saya kasih rusak kursi semua di rumah. Oh, bagus. Mau vaksin hari ini? Oh, iya bagus. Bagus. Jadi, vaksin ini tuh bikin demam. Kenapa? Bikin demam karena dia dimasukkan benda asing lah. Benda asing sebenarnya. Bacanya benda asing. Jadi, kaget juga badan tuh. Jadi, badan udah kaget. Dia merespon. Merespon dengan, oh, ini kita harus kenali ini. Kita lawan sel-sel darah putih apa semua. Semua mereka kenali. Nah, setelah itu kalau mereka sudah kenal. Kedepannya mereka tahu caranya untuk hadapi. Begitu. Oh, iya. Tahu. Tapi, vaksin. Waktu kecil, waktu kita imunisasi selalu ada cerita unik tuh. Hah? Tidak ada kah? Tidak ada sih. Oh, kalian tidak di sekolah kah? Selalu, Pak. Oh, kalau di sekolah iya. Di sekolah ada. Kalau di sekolah banyak sekali yang lompat di jendela. Ya Allah. Atlet, tiba-tiba jadi atlet lompat tinggi, Pak. Selalu ada. Dan biasanya yang takut-taket itu yang paling nakal. di kelas. Maksudnya, kurang cimba kepukul tapi kalau disuntik, kok takut? Karena benda tajam tuh. Dan kurang edukasi. Bodo ini. Bodo-bodo ini tuh. Mama juga lari-lari. Oh, kekerudah. Mama juga. Wilkacudu, Wilkacudu, Wilkacudu. Padahal di zaman itu belum ada Wilkacudu. Wilkacudu, Wilkacudu, Wilkacudu. Itu biasa lebih kayak suntik vitamin kadang. Oh, begitu ya? Waktu SD tuh. Tapi, waktu kita SD kadang-kadang suntik masih suntik yang sama ya? Iya, tapi. Serius sih? Oh, masa? Iya, iya. Maksudnya habis. Tidak raim. Oh, tidak, kan? Tidak raim. Tidak raim. Mekanisme. Baru, baru saya potong. Biasanya kalau ada acara vaksin, pasti kita ada makan-makan di sekolah tuh minum. Saya minum susu atau coklat tuh. Oh, enaknya ini susu coklat. Kalian dapat ke momen itu, Kak? BDSD tuh. Iya, tapi kayaknya setelah aku cerita nih. Kalau dapat juga, Kak? Tunggu dulu, kita cek dulu bau-bau. Bau-bau tidak, Kak? Kok nyambung, Kak? Ada nasi tumpeng, bau-bau. Bukan. Di sekolah, di sekolah kita dikasih makan. Iya, di sekolah dikasih makan. Biasanya dikasih susu atau dikasih bubur kacang. Saya ingat dulu gelas-gelas susu jatuh. Warna orange, Pak. Sama kayak nikur sih. Ovaltine. Tiki kayaknya Milo. Ovaltine. Ovaltine. Tapi dulu waktu di SDQ, ada momen ini, coy. Ada. Tapi bukan cuma vaksinasi saja, nah. Ada momen. Kita jam istirahatnya itu kita makan dari sekolah. Oh, dikasih makanan. Sekolah-sekolah yang ada. Jaman Gusdur kayaknya. Oh iya, jaman Gusdur. Jaman Gusdur itu iya, iya. Betul sekali. Ada programnya soalnya. Kalian sempat dapat juga? Dapat, dapat. Oh iya. Meskipun saya sekolah swasta ya. Hah? Kok swasta kan? Saya SD swasta. Oh nakal berarti kalau dulu. SD katolik saya dulu. Tidak juga sih. Oh nakal. Biasanya ngejar rumahnya. Nah kalau kalau sekolah swasta. Oh iya, biasanya sih. Dapat semua, dapat semua. Karena program pemerintah saat itu kurang lebih seperti itu. Ah iya. Tapi saya mau tanya tadi, kalau bilang sekolah katolik. Kalau sekolah katolik itu bulan puasa libur atau tidak? Tidak, tidak toh. Tetap sekolah. Saya pikir itu untuk semua sekolah juga. Karena dulu kan ada programnya Gusdur itu yang bulan puasa kita libur. Eh. 30 hari. Pernah, pernah. Tapi udah sampai 30 hari deh. Kalau itu beda-beda sih. Sekolah betul tidak full libur begitu. Begitu kok? Biasanya ada satu minggu itu minggu santri. Iya, minggu pertama-pertama. Tapi abis itu libur sampai lebaran. Iya, menurut gue itu beda-beda. Maksudnya beda-beda sih. Beda-beda lah. Dan kalian ada pesantren kilat juga, Fas? Maksudnya? Versi Kristen, tak gitu. Iya, sekolah minggu mungkin ya. Apa? Karena ini sekolah katolik, ya sudah sekolah saja. Tidak ada sama agama. Masnya yang khusus agama. Agama. Yang paling saya ikut, saya ikut misa, saya ikut. Padahal saya bukan katolik. Datang-datang saja. Oh, ikut rahmat. Ikut-ikutan. Tau ya, teman-teman yang muslim juga. Teman-teman yang muslim kan ada juga. Ikut juga. Kita ikut saja. Ada juga yang muslim di sekolah katolik. Ada, banyak-banyak. Nah, Maman itu kan SMA-nya. Dan dia ini. Sekolah yang paling bagus itu. Sekolah katolik. Sekolah apa deh namanya deh? SMP. Di kota lama itu. SMP Frater mungkin. SMA Frater. Belum, tidak ada SMA-nya. Dulu sudah tutup SMP-nya itu. Iya, oke. Pokoknya, tapi ini yang tingkat SMA apa? Pokoknya SMA-nya Kristen. Hukumene. 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 Maman, kayak itu. Oh, istilah. Sekolah yang paling bagus memang. Tapi kalau hukumene sekarang itu sudah. Ya sudah. Ya sama seperti sekolah biasa. Orang madrasahku juga. Ada juga Kristen juga. Madrasah. Tapi ternyata Habibie juga. Sekolah Kristen juga. SMA Kristen. Betul, betul. Jadi intinya, mau sekolah dimana pun tidak mengganggu agamamu. Iya, betul, betul. Orang Vakomang saja. Di Muhammadiyah. Itu Vakomang. Sefez Komang itu. Saya kaget pertama. Tiba-tiba lihat Komang deh pakai jilbab. Kuliah pakai jilbab. Saya kaget. Tapi kan memang itu aturan. Aturan dari. Sebenarnya tidak, Vaz. Hah? Tidak, Vaz. Tidak, aturan-aturan. Soalnya ada saudara, adis pupuku juga. Oh, mama dia malang. Oh, mama dia. Dia pakai juga. Kan kok sama-sama. Iya, benar. Tapi, Vakomang dia tanya saya bagaimana ini? Saya bilang, kok anggap saya pakaian biasa dan? Ada pakaian seks. Iya, bagian dari fashion. Sudah, tidak usah kok anggap mentang-mentang kok pakai jilbab, kok islam ya? Tidak, itu kan pakaian tertutup. Iya, apa-apa yang ada. Iya, kalau di Kristen juga ada. Di Kristen juga ada. Biarawati juga pakai. Ada jilbabnya juga, kok. Tertutup, kok. Jadi, ya. Nah, kembali ke itu tadi. Jadi, apapun agamamu vaksinnya. Nah, itu. Anjir, jauh sekali, Pak. Berarti saya ateis. Berarti kau musuh negara. Anjir. Karena ketuhanan yang maha esa. Kau sudah mengenal Bill Gates. Tidak, saya jauh dengan Bill Gates. Kalian dekat. Tidak. Tapi, dia dengar kita ini. Wah. Ada dua. Anjir, ada vaksinnya di sini. Ada chip-chip. Oh, ada chip-chip. Dua lain nanti masuk. Di zoom-nya dia. Zoom Google. Tung-tung, saya tidak habis pikir. Kenapa chip berhubungan sama air. Itu kan air. Dimana? Letak. Ada itu. Ada kontennya Bintang Emon. Saya lucu juga tau. Apa itu? Dia bilang, Bagaimana kita. Eh, bingungnya apa ya? Bagaimana kita percaya itu Bill Gates. EKTP kita saja masih fotokopi. Masih fotokopi. Masih fotokopi. Kalau ini ada, Siapa? Raja Komedi? Siapa? Koming. Bukan. Vico. Eh, bukan kakaknya Vico. Oh. Rizpo, Rizpo. Rizpo, Rizpo. Lord, Lord. Lord, Lord. Dewa Komedi. Dewa Komedi. Dia bilang, Dia kesal sama orang-orang yang bilang, Jangan vaksin, Nanti datamu. Apa? Diawasi. Tersebar, diawasi. Terus dia bilang, Masih kau siapa? Kalau presiden masih bisa bilang begitu. Siapa? Cukup siapa juga? Ada pengaruhnya. Itu juga Bill Gates. Kos. Kuliah. Kos. Kuliah. Kus. 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 Cora-cora bikin. Banyak file saja disini. Hapus Google-nya itu. Kasih berat-berat memori gue. Malam buka VPN. Ayo, sudah. Tidak penting. Nah, buset. Kembali ke... Kembali ke sport. Kembali ke zaman sekolah dulu. Nah, zaman sekolah dan... Apa? Apa kita isi... Apa namanya? Kita isi... Saya waktu SD itu... Dekat sekali sama dunia olahraga. Pernah mau kiri sekolah-sekolah begitu? Tidak. Bredging yang baik. Kita setiap... Kita setiap Sabtu... Itu ke pasar. Masalah apa? Oh, ke pasar. Kita beli kelapa. Kalau tidak tahu, cakep. Oh, saya tahu. Saya tahu kayaknya. Apakah, apa, apa. Ini gak untuk kasih... Oh, iya, iya. Supelicin itu lantai. Supelicin itu. Kalau di sini mereka ada. Masa kasih tau ke orang. Mereka kelapa itu baru... Hei. Sifatnya tidak tahu itu. Sunda itu. Sudah tidak tahu itu, Joy. Soalnya sudah dingin. Ah, tapi... Sekolahnya. Tidak. Tapi waktu kita pergi di pasar rumput... Itu pasar dibersihkan dengan cara yang sama. Jadi pakai ampas kelapa. Ampas kelapa tuh. Iya. Dan itu kan sisa. Sisa dari rumahnya kita. Sudah diambil. Tersinggung orang Sunda tuh. Tersinggung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi... Istriku itu dia... Dia lihat itu tuh dia bilang... Untuk apa itu ampas kelapa? Dia gosok ke lantai. Lantai. Saya bilang, waktu SD kalian bersihkan lantai pakai apa? Super pale. Oh, beda dunia. Kayaknya kalau kita lantainya kita... Sekolah sama sekolahnya REM gak bisa pakai super pale. Kayaknya harus pakai itu. Supaya... Iya, iya. Si itu Ubin ya. Ubin kah? Iya, iya. Pokoknya... Bukan lantai. Apa dia bahasanya? Semen. Anggap saja. Semen licin. 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 Setiap Sabtu. Ini awal semester. Jadi kita ganti-gantian. Siapa yang pergi ke pasar. Schedule. Siapa yang ke pasar. Beli kelapa itu. Tapi kalian beli ya? Iya. Kita pakai uang dari sekolah. Kas sekolah. Tapi kita bawa dari rumah tuh. Kalau kita yang ada. Yang punya. Soalnya memang di jaman itu memang belum seperti sekarang lah. Semua aktivitas memang rata-rata membutuhkan. Kedapuran ya? Membutuhkan santan. Membutuhkan kelapa. Iya. Orang kita bakar ikan saja. Dikasih santan abis itu. Jadi banyak ampasnya. Ampasnya. Nah, di sela-sela itu. Di sela-sela membersihkan itu. Banyak sekali kegiatan. Jadi ada yang main gebo. Apa itu? Kalau korang tahu tuh. Ada sebentar saya jelaskan. Jadi ada gebo. Sama main semi-semi Smackdown. Jadi ada itu. Jadi kita. Misalnya saya. Gendong raim. Saya gendong raim. Terus ulan. Kok gendong? Misalnya Krishna. Nah, terus kita. Tabrak-tabrak. Uh, saya tahu maksudnya ini. Tapi kita di laut tuh. Iya. Kalian di laut. Kita di tanah. Di tanah. Jadi. Saya itu pulang sekolah. Pasti luka. Pasti ada luka. Mengadu domba. Bahaya-bahaya. Tapi seru. Tapi seru. Nah, habis itu kita membersihkan. Habis itu pulang. Nah, itu seru sekali. Menurutku masa SD itu tuh. Masa dimana. Sakit itu tidak sakit ya. Tahu maksudku tidak? Kok jatuh. Kepalam kenalan. Kok bapuk kulit. Sakit itu. Sakit sih. Sakit saja. Tapi maksudnya kalau kok jatuh sekarang. Anjir sakit sekali. Ini kalau kita jatuh ya. Tidak mau lagi jatuh. Begitu tau maksudku. Tahu-tahu. Yang kok jatuh dari pohon pun kayak. Anjir besok saya harus taklukan pohon ini. Oh, pelajaran. Aku harus. Janganin jadahan yang ini. Saya pernah di. Allah Akbar. Saya persis sepatunya temanku ini. Kita tidak baku pukul. Memang dia ada kejadian saja. Entah kenapa. Persis di muka aku begitu. Ya sudah berlalu. Sakit saja sudah berlalu. Tidak ada baku pukul. Tidak. Memang besar juga dia. Selama kita sekolah tuh. Mau SD, SMP, SMA. SD sih yang paling kelihatan. Jadi setiap SD pasti ada jagoannya. Di SD itu. Siapa yang tolonya. Dan di ranking. Siapa tolonya. Ranking tidak yang terkuat. Siapa yang bos pertama, bos kedua. Saya masih ada sama saya ingat sampai sekarang. Paling jago kita itu dulu namanya. Nomor 1 kan di ranking itu. Tapi masalahnya dia mengisi nomor 1 sampai nomor 5. Jadi. Kekuatannya dia tiba-tiba yang satunya tinggal langsung nomor 6. Atau tidak biasa yang kedua itu adeknya. Karena tidak ada yang berani ganggu. Tidak kalau di angkatanku saja. Saya tidak tahu kalau senior-seniorku. Kalau senior-seniorku. Banyak tuh. Minimal kan kita ranking di kelasnya kita. Tapi. Oh ini apakah di sekolah kalian ada juga. Ini after school. Tidak pernah terjadi orang baku pukul di sekolah. Kenapa? Karena. Habis sekolah. Maksudnya selalu. Oh iya. Selalu itu di belakang sekolah. Habis mata pelajaran. Kalau di sekolah aku itu tidak tahu. Nanti saya konfirmasi ke kalian. Jadi kalau di. Apalagi SD. SD SMP lah. SMA kali masih berpotensi. Wih saya pernah pengalaman kayak begitu. Sama persis. Maksudnya di orang. Kalau konflik ini. Misalnya kita baku gosem. Maksudnya sudah baku dondor. Sebentar ya. Anjir. Habis sekolah. Kalau kita baku dapat itu. Dan selalu terdengar isu. Sebentar ini. Ada berkelahi. Dan rame orang nonton. Sudah baku punggul. Orang kayak gladiator. Maksudnya. Ada broadcasternya di. Ada. Tapi bibir itu bibir. Itu maksudnya. Buah bibir. Buah bibir. Tapi saya pernah pengalaman itu. Jadi itu kakakku. Kebetulan. Kan saya beda satu tahun sama dia. Jadi saya kelas lima. Dia kelas enam. Diajak berkelahi. Jadi. Oh. Kayak rame cerita. Oh pulang sekolah. Betul pulang sekolah. Udah pulang. Ternyata. Ternyata. Kau yang wakili. Hanya saya yang temani kakakku. Sementara mereka rame. Saya juga tidak mau kalah tuh. Pokoknya saya. Saya kayak pelatih yang baik. Saya urut-urut. Saya urut-urut. Dia bilang. Tinjul rahangnya. Saya langsung incer rahang. Tinjul rahang. Agak aneh kalau kamu. Ingat kok. Ingat yang bapak ajari. Wih sudah tuh. Oh iya bapak mau judul di. Akhirnya. Kembo. 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 Kembo Indonesia. Jadi pas dia maju. Satu kali pukul itu. Pica. Pica. Jatuh. Nggak tau deh. Pingsan kayaknya tuh. Dia agak mentar tuh. Saya langsung taris. Kita neoyek pulang. Kita dicari nanti. Saya suka sekali itu jam itu. Maksudnya kita nonton-nonton orang tau. Baru ada teknika pipi. Tidak apa pipi. Tidak yang lehernya orang. Piting. Piting. Oh piting nih. Piting. Kepit. Bahasa sih. Kalau diwanji kapipi. Kapipi. Pokoknya leher diapit sama tangan kanal. Hampir mati orang menyerah. Kelur-keluur ingus anak-anak gitu. Karena kan ini. Cuy leher yang day incer. Cuy. Baru merah mi muka tau. Iya. Kosion. Iya Allah. Saya pernah satu kali terlibat dalam gladiator itu. Dalam hidup ya ada satu kali. Tidak ada singa keluar. Untung ada Laboy. Saya Laboy kan lumayan di respect. Bukan dia kuat. Maksudnya di respect kan dia baik. Laboy. Banyak temannya. Jadi. Ya. Begitulah. Dan itu. Pak guru-pak guru. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selesai sekolah. Dan di luar kampus. Di luar sekolah. Iya. Iya kampus selesai sekolah. Di luar sekolah itu jadi. Hebat juga teknik kita. Walaupun agak ekstrim sih masnya. Di jaman itu tuh. Sebenarnya itu baik terinspirasi dari sinetron-sinetron di jaman itu kayaknya. Tidak tau ya. Kayaknya deh. Kalau kompleks sekolah aku itu. Tidak tau kalian tuh. Bayangkan. Di depan. Kelautan. Kompleks. Masa kompleks sekolah tuh. Area sekolah. Area sekolah oke. Wilayah. Wilayah. Di depan kelautan. Belakang hutan. Itu jam istirah. Jam terfavorit di bumi ini. Orang. Orang kita boker di laut. Anjir ya nanyi. Iya. Kita. Misalnya. Tapi ini waktu SMP. Kalau SD. Ke hutanan banyak. Waktu SMP. Ke lautan. Dan ke. Orang WC sekolah tidak gunanya. Kita bura. Bera di. Begitu kak. Sedekat itu kak. Sedekat. Bukan sedekat juga. Terlalu dekat juga. Maksudnya ada jalan. Maksudnya kau buka jendela. Kena percikara air. Tidak juga. Lumba-lumba langsung. Tidak. Kupikir ya. Anu sekolahnya suku Bajo. 30 meter kali lah. Ada jalan raya dulu. Baru jalan kaki. Saya pikir. Satu menit. Saya pulang dulu lah. Makanya seru. Karena masih semi berpetualang. Pak Guru izin Bera di pantai. Sinta sama-sama. Ya ya ya. Pak Guru bagus sekali. Nah kalau kita istirahat. Ada dua itu. Mau cari ke lautan. Apa. Maksudnya. Kehutanan tuh. Alah-alah ini dan. Mangga-mangga. Oh dan banyak buah-buah. Dan sangat banyak. Sangat banyak. Kebun berarti. Kehutanan tuh. Perkebunan. Warga. Mereka. Ya ambil. Ambil. Kalau di wanchi tuh. Tidak tahu bagaimana. Tidak masalah kita ambil. Kebunnya orang. Isi kebunnya orang. Kalau di wanchi tuh. Kalau kita masalah. Kalau banyak. Biar di wanchi juga. Kalau banyak juga. Karena kita dulu. Satu dua biji. Kita ambil. Singkongnya orang. Diburu juga Pak. Pasti di buru lah. Di marah. Oh mencuri. Kalau kau minta. Pasti saya kasih. Padahal kalau kita minta. Dia mau kasih. Masalahnya. Atas kebutuhan apa juga. Kita sempatkan mau ambil. Tapi seru. Serunya ini. Bakar ubi. Hasil curah itu. Saya paling seru itu larinya. Dikejar. Saya sudah masa kecil. Saya itu penuh dengan adrenalin. Ngomong-ngomong soal itu. Maaf saya melompat. Jadi ini bukan di sekolah. Kejadiannya itu di lorong. Di rumah. Saya dan teman-teman itu. Di balkot. Anak Kadia tuh. Sama anak Kadia tuh. Kota balkot ke tidak. Tau balai kota. Rumahnya. Aduh sama bak. Pokoknya ada rumahnya temanku disitu. Teman perempuan. Mata. Mantannya. Bagus. Nah. Kita dulu itu. Untuk mencari adrenalin itu. Berbahaya sebenarnya. Kalau saya ingat ingat. Setelah ketika. Lewat. Jadi begini. Begini. Kita duduk di deker. Dekir depan orang. Lewat supir PT-PT. Atau taksi kotok. Apa kita bikin. Kita buangkan kulit kacang. Kasih masuk saja. Kasih masuk saja. Baru kita lari. Sering sekali tuh. Kita lemparkan dia. Ada orang nemotor. Terus kita. Kayak ini pak. Nemotor baru. Nemotor baru kita buangkan. Apa kita lemparkan helmnya. Tapi buat kecil saja. Botol kak. Karena predator. Tapi soalnya begini. Serunya tuh. Pas selaninya. Kan masih kecil apa. Oh masih kecil nih. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Bermaja. Saya kira liburmu kemarin. Kucu tidak dimensi. Masih kecil. Transisi SD ke SMP itu. Sayangku itu nakal sekali. Nakal. Maksudnya cari adrenalin untuk separa itu. Untuk itu free. Untuk. Untuk. Aku bebas. Nah kalau saya. Serunya. Saya lari. Dekat sekali. Paling dekat rumahku. Jadi saya langsung masuk ke rumah. Yang lain ini dikejar sampai di dalam. Nah oke. Sekarang pertanyaannya. Kenakalan apa yang pernah. Maksudnya yang kau. Pernah lalui waktu SD. Atau. Temanmu. Seberapa parah nakalnya. Temanmu atau kau. Ulan 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 apa ulan. Apa itu. Temanmu atau kau. Senakal apa waktu. Saya dulu deh. Soalnya saya banyak. Temanku sih. Saya dulu deh. Temanmu atau kau nak. Kalau ada kamu ya boleh. City itu ini antara nakal dengan brutal sih. Brutal sih menurutku. Saat kita main. Cuma karena salah paham begitu. Saat pukul giginya temanku. Sampai patah. Agak brutal sih. Bisa pakai psikopat sih. Sama. Sama paling itu. Paling cerita standar anak SD lah. Pemanfaatan. Ini bisa dijadikan judul skripsi ini. Pemanfaatan kaca rautan. Kaca rautan itu apa? Oh untuk kaca rautan. Itu soft sekali. Kayaknya semua kita lalu ya. Pada ujung sepatu kanan. Cuma ini berujung dengan. Dia tutup pintu kamar mandi. Anjing. Langsung ini tuh. Langsung aneh tuh. Jadi. Ada kunci kamar mandi. Dia tutup. Dia tutup. Baru dia mau pergi cek begitu. Tapi dia tutup kamar mandi. Dom pergi lihat tuh. Tapi pakai kaca. Kaca raut. Kaca raut itu. Dom pergi intip celana dalam ceritanya. Cuma. Karena dia ikuti sampai kamar mandi. Kamar mandinya udah tutup. Mereka terkunci di dalam. Berdua. Berdua. Panik. Astaga. Panik, panik, panik. Cek gitu. Cek gitu. Panik, panik, panik. Oh bukan. Saya kira coco. Cek gitu. Cocok lebih panik lagi. Bro. Bibit. Sudah ada bibit dari kecil. Dan dulu ada temanku tuh. Cewek jago sekali pak. Apa? Namanya Febri. Kalau saya tidak saling. Jangan udah semunyikan celana dalamnya? Bukan. Bukan. Terlepas dari celana dalam. Selalu ada satu orang yang tidak pernah kita lihat. Oh tidak tahu deh. Tidak pernah kita lihat sampai kelasan celana dalamnya yang paling rajin. Kalau Febri ini tidak berani kita lihat. Anak buseteman. Kok ada laki-laki di Smackdown di dalam selokan pak? Kalau nanti ada perempuan. Di Smackdown lagi. Dalam selokan. Hei. Ini dia kasih masuk. Kan selokan kita tuh besar lah. Ukuran muat tiga mobil Tamiya lah. Oke. Selokan berbaw tuh. Selokan parit-parit air. Buat aliri. Aliri. Air rator tuh. Air rator. Dia kasih masuk di selokan baru dia tumbuh pak. Dan itu bukan di jam after school. Di school. In school. Wow memang dia indie sekali. Kayaknya biar guru mau takutnya. Di bica pak. Bica. Si tomboy deh. Besarnya cantik sekali pak. Tiba-tiba. Selalu ada yang begitu. Yang teman kita waktu SD. Jadi lagi di pas reuni. Saya tahu istilahnya. Glowing. Glowing sekali. Pas kita reuni ada yang tambah parah. Nampusin memang dari SD cedekan ini. Tapi kalau SD ku. Saya tuh apa ya. Sampai hari ini masih jadi. Apa ya. Ejek-ejekan internal di keluarga aku itu. Karena dulu bukan SD. TK. Memang mulutku waktu TK deh. Terlalu kurang ajar pak. Besar kayak sekarang. Jadi. Ada yang bertanya saya pak. Kas kecil dulu suaramu itu deh. Guru anu. Pak bapaknya sudah tua. Pas dia cerita ada speaker disini. Ada. Kas turun nih. Kas turun dulu formenya. Treble. Gainnya terlalu tinggi. Gain terlalu gain. Jadi karena ada temanku ini. Namanya Oge. Saya ingat sekali. Nama nama butan tau lah. Oge. Bukan. Perempuan ini. Hah? Oge. Oge. Oge ini. Bagusnya namanya nih. Oge ini. Kan. Kulitnya. Anu tau. Agak dark. Agak dark. Agak dark. Ya black lah. Kita juga bilang black ini bukan kita menghina. Memang biasa saja lah. Biasa saja kan. Kita disana tuh. Malah kita bilang putih menghina. Jangan kau bilang begitu dah. Saya hitam saya nih. Saya kulitku waktu TK itu tidak. Kau tambah putih nih. Jangan begitu dah. Tersinggung. Saya bilang mama aku tuh. Ya Oge. Kayak kau dihina deh. Jadi Oge ini. Ada satu kita studi tour lah. Studi tour tuh. Di keraton. Ya di keraton. Jadi kita disuruh duduk di dalam satu angkut yang sama. Bu guru dia lihat saya tuh. Kenapa kau tidak mau duduk di sampingnya Oge. Kau tau jawabanku apa? Serta aku tuh Oge udah luntur. Kenapa? Serta aku tuh Oge udah luntur. Nanti aku gila saya. Waduh. Padahal aku lebih gelap juga. Lebih gelap. Kau pedisnya mulutku sampai sekarang. Waktunya TK lagi. TK, TK. Aku sudah lucu ini. Tidak, tidak. Aku udah tau. Diksi apa itu? Aku badut. Memang explore. Tidak coy. Tidak coy. Selalu ada teman kita itu. Kalau ini temannya Maman. Temannya Maman. Kenapa? Kenakalannya tuh. Jadi after schoolnya. Selalu kan di sekolah itu ada kelompok sahabatnya kita. Yang habis sekolah itu kita. Ayah main ke rumahku. Kita ke kebun cari jambu. Kalau kita di wajah itu. Nah temannya Maman ini. Berarti katanya dia nongkrong di kuburan. Begitu. Terus. Ini premisenya saya sudah. Belum pernah lihat orang parkur di kuburan. Jadi katanya itu kuburan tuh level pertama dia parkur. Serius ini? Serius. Level pertama. Level kedua itu ini satu orang ini. Ambil lebat. Kota tubung-tubung kubur. Apa? Tubung-tubung itu apa ya ulangnya? Nisan. Nisan. Nah kalau. Kenapa setiba-tiba saya jadi penerjemahmu pak. Jadi itu katanya. Perlombaannya yang mengenai itu ya Allah. Lempor ya Allah. Ya. Udama dua. Ya Allah. Memang kurang ajar levelnya. Ya masnya tapi lucu. Tapi masnya. Ya Allah. Kok saya pernah katanya udah tukar ini. Ya Allah. Udah tukar Nisan. Ya itu kasihan keluarganya. Bapak berasa integrasi Bapak. Kayaknya dikubur di bawahnya pohon cempaka. Itu saja mas saya yang pernah. Tapi saya kena kalahanku yang pernah saya lalui. Saya pernah ini. Kasih. Apa namanya? Dongka itu apa di? Apa itu? Perahu. Dongka itu kayak perahu lepas. Oke. Apa di? Mengerti? Perahu hilang. Perahu rusak apa? Bukan. Misalkan perahuku saya labuhkan tuh. Besok tidak ada. Oh dia dongka itu. Oh hanyut. Hanyut. Ya Allah. Kenapa saya jadi penerja mahmu? Nak dongka itu. Nah saya pernah kasih dongka. Perahunya orang. Astagfirullah. Ini mama aku tidak tahu ini. Ternyata masih kecil. Sekarang kan sudah besar. Aku lepas talinya. Katanya sudah dapet perahunya ya? Tidak. Sudah besar perahunya sekarang. Kapan terakhir Raim ketemu perahunya? Saya tidak tahu. Ya kita sambut perahu yang dongka. Usah lupa kejadian itu. Nah itu saja tuh yang saya ingat sama yang terakhir. Saya pernah. Di depan Pulau Wanci itu ada pulau kecil lagi. Namanya Kapota. Kapota. Itu kalau kita naik perahu-perahu sampan yang ada mesinnya itu. Ya mungkin 30 menit. Saya pernah dayung dari Wanci itu ke situ. Bersama sahabat lain. Dua jam, tiga jam kayaknya Pak. Sampai di sana. Saya menyesal tuh maksudnya. Ternyata bahasanya kita beda. Beda cuma pulau di depan. Hah? Masa beda? Iya maksudnya beda. Nada. Kita kayak kita baru sampai kayak di Afrika begitu. Kayaknya korang. Anjir kok kayak anu di Moana di. Iya penemu. Benar baru Pak. Kok ketahui-kotah bisa jauh pas. Kok ketahui bisa jauh pas. Kalau kamu ketahui dimik. Baru kita ini. Baru kita naik ke darat dengan bahasa-bahasanya kita yuk. Nah saya pulang. Masa tidak ada kesamaan? Ada sih tempatnya. Tipis-tipis. Apa nama wilayahnya? Kapota. Tapi kalau sekarang sudah mulai sama bahasa karena interaksi yang lumayan intens. Jadi bahasa ini ada teorinya juga. Dari ke depan nanti bahasa kita ini akan mengerucut. Gara-gara intensitas komunikasi orang ini yang sangat terikat sekarang. Salah satu pengaruhnya internet ini. Internet, televisi, dan lain sebagainya. Jadinya kan masyarakat unborder kan. Akhirnya ke depan. Jadi dulu itu ada masa dimana bahasa cuma satu tuh. Karena tapi-sapis orang dengan jarak yang orang tidak baku dapat-dapat. Masing-masing daerah kan kreatif membuat pola bahasa, pola bicara masing-masing. Ada nih di Injil nih. Jadi pada satu masa dari satu bahasa itu orang dia tumbuh bahasa banyak. Nah sekarang ini kita sudah ada di era yang, maksudnya peledakan informasi ya bisa dibilang tuh. Ke depan ini bahasa akan ini. Akan mengerucut. Akan mengerucut ini. Sudah mulai-mulai terbukti minta. Orang banyak yang lupa bahasa daerah. Kita lebih bangga bahasa Inggris. Jadi ke depan itu teorinya akan ada tiga. Tapi kalau ini teori kuna? Karena ada bahasa Inggris, bahasa India, sama bahasa Arab. Mungkin China, mungkin Asa. Kalau saya Cain. Kalau teori empat itu ke depan itu. Kedepan, ke depan nanti ya. Kalau saya yang paling dekat dengan itu yang saya baca itu Mandarin sama Inggris. Mandarin, iya Mandarin. Pastilah, kan memang salah satu peredaban yang terkuno lah. Kalau India sepertinya masih jauh. Tapi kalau menurut saya itu China sama Inggris. Soalnya mereka populasinya gila-gila sekarang. India, tapi terbesar di bumi. Iya, cuman menurut prinsip peneliti juga. Ya itu, kurang lebih dua bahasa itu tetap. Dan bahasanya tetap bertahan. Soalnya dia itu ya. Tapi kita bahasa apa sebelum ini? Vaksin. Bukan, sebelum ini. Oh bahasa, bahasa. Ya sudah. Tiba-tiba vaksin. Kalau bahasa itu kalian, Tahu tidak yang bahasa-bahasa gaul begitu? Nah itu sebenarnya hal yang sejak dulu kita bikin. Karena memang bahasa itu kadang sadar-tidak sadar. Bahasa itu kan kesepakatan yang kita tidak sadari. Kadang-kadang lah, kadang-kadang. Kecuali bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalimat yang kita paksa, sadari secara paksa. Karena memang ada lembaganya sudah kita bahas. Apa nama lembaganya? Kantor bahasa. Kantor bahasa kerjaannya dia bikin kata-kata baru. Kayak podcast, senior, game apa? Game. Game. Nah itu kita dipaksa untuk. Ini bahasa-bahasa-bahasanya. Tapi diuji secara waktu. Kalau masih populer, kita pakai. Nanti kalau tidak populer, di-take out dari KBBI. Oh, yang menentukan siapa itu? Si mereka. Jadi mereka lembaganya. Lembaga kantor bahasa. Dia yang, kan setiap daerah kan ada. Kedikitas Ultra ada juga. Jadi kita pun di Sultra punya kewajiban untuk kasih kontribusi bahasa daerahnya kita. Kita input ke bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Indonesia kan belum mewah menurut masih banyak cacatnya. Karena memang baru. Katakanlah dari tahun 1945 sampai sekarang. Berarti baru 70. Sebelum itu kan orang. Bahasa... 1928. Tidak, tidak, tidak. Sumpah pemuda? Itu baru berjanji. Belum ada lembaga yang... Oh, lembaganya. Istilahnya yang... Tadi bahasanya. Dulu kita yang paling terkenal itu bahasa nasionalnya kita bahasa Melayu. Fiks itu. Bahasa Melayu sama bahasa Arab. Tidak bisa di... Pada beberapa. Kalau di Wancur itu kita sebut ini. Kalau bahasa Indonesia kita sebut ini. Bahasa Melayu. 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 Bahasa Indonesia kita tidak sebut. Oh, dia pintar bahasa Indonesia. Kita tidak bilang begitu. Dia pintar... Pegaung Melayu. Bicara Melayu. Bahasa Indonesia sekarang ini. Karena memang tidak bisa dipungkir juga bahasa Nusantara. Yang kasih sambung kita ini. Yaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dulu tuh sebelum ada Indonesia ini. Nah, kembali ke pertanyaannya ulang tadi. Apa tadi tuh? Bahasa Gaul. Bahasa Gaul itu sebenarnya kita sudah bikin dah dulu. Ji. Begitu kok? Ah. Sebenarnya secara tidak sadar tuh. Dan kayaknya ada bahasa-bahasa Gaul. Yang diserap sekarang ke bahasa... Ke KBBI. Banyak, kalau itu banyak-banyak. Kenapa? Karena relevan. Orang dia pakai. Contohnya? Banyak sebenarnya. Ya, ada lah. Bahasa Gaul. Kalian biasa dengar ini tidak? Kayak bokap. Kayak begitu-begitu kayaknya sudah masuk media. Belum, belum. Belum? Belum. Jadi itu bahasa Gaul yang ada sistem penggunaannya. Pada konteks tersebut. Kayak misalnya... Tidak, jadi pembentukannya itu ada rumus pembentukannya. Bokap, bokep. Habis itu... Nyongkap, nyongkep. Tidak begitu konsepnya dong. Loker, loko... Tidak, jadi... Saya cari lagi sih. Jadi dia itu biasanya... Kakak ribet kaks. Nah, ini bisa jadi kayak begini. Bisa jadi akan masuk ke KBBI. Karena kan Amerikan kan begitu kan. Jadi mereka... Nah, balik dulu tadi tuh yang kenapa bisa jadinya bokap misalnya. Itu kan diambil ternyata dari kata bapak. Bapak, tapi ada rumus penggunaannya. Mengambil tiga huruf pertama. Tiga huruf pertama. Kemudian dua huruf disimpan di belakang. Satu huruf disimpan di depan. Terus disilipkan oke. Jadi misalnya bapak itu kan B, A, P. B, A, P. Bap. Bapnya ini diambil. B-nya disimpan di depan. Ditambahkan oke. Jadi bok. A, P-nya disimpan. Jadi bokap. Kayak misalnya bokap. Bokap itu ternyata asal katanya dari B, 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 Blue Film. Blue Film. Jadi dulu B, B itu. B, Blue Film. Pakai P. A, B-nya disimpan di depan. E, P-nya disimpan di belakang. Disilipkan oke. Jadinya bokap. Bokap. Tapi itu case. Tidak. Maksudnya ternyata ada orang yang. Banyak. Tapi itu tanpa disadari. Kayak malam gak ngalam. Kita yang merumuskan saja. Itu ini. Makanya saya heran kemarin. Maksudnya saya heran. Kok ada orang yang profesor di bidang bahasa Indonesia? Itu awal-awal sekulit. Kok ada? Ternyata kayak yang begini-begini nih. Dia bikin konsep untuk kata tertentu. Yang kadang-kadang diterapkan pada kosa kata tertentu. Ternyata bisa jadi rumus. Kayak milik begini. Ada rumus sih. Saya juga baru tau itu. Boke, boke. Boke, boke. Profesor-profesor. Oke, nah kalian nonton boke pada. Jai. Woy, saya banyak-banyak. Banyak dia psikopat. Tapi lucu sama temanku ini. Tentu kecil ya. Waktu kecil. Ini SMP. Waktu ini. SMP saya kayaknya. Saya SMA. Berarti saya agak terlambat. Jadi saya SMP itu di tempat temanku. Nah, jadi kita nonton. Saya masih ingat itu. Masih pakai VCD player. No barter. Oh, sudah agak maju tau. Jadi CD player-nya laptop. Eh. Sorry, sorry. Computer kan ada yang eksternal. Laptop, laptop. Saya masih ingat. Sudah pakai laptop. Nonton di laptop. Tapi pakai CD. Kaset. Kita nonton di. Tapi putar di laptop. Apa tadi laptopnya temanku? Saya ingat ini. Saya ada kakakku. Sama temanku. Sohibku memang. Anu sekali ada kakaknya. Dimana? Dimana? Cara kita berdua. Beda satu tahun. Oh iya, dekatlah. Kita nonton ceritanya. Tiba-tiba. Bapaknya datang. Apa korang bikin itu? Wih, temanku langsung udah tutup. Tutupnya. Anu. Ben. Ben. Tidak. Oh, begitu kan? Tapi dia lihat ada bungkus plastiknya. Baru jelas itu tulisan-tulisan Jepang Pak. Baru ada gambar perempuannya. Abis itu kita pulang gitu. Dia yang kena. Dipicu sama bapaknya. Dipicu sama bapaknya. Saya itu SMP. Padahal saya baru ingat. SMP kalau saya SMP. SMP lah. Itu pun saya sama si ingat. Yang pertama saya nonton. Hah? Sama si ingat bintang filmnya siapa. Siapa emang? Termasuk. Skenario filmnya. Sama si ingat. Jadi. Itu filmnya. Sora Aoi. Janjan Kasumi Ninja. Tidak bukan. Kenapa? Saya Kasumi Ninja. Tiba-tiba. Dia sampai udah tau. Dia tau di tenja. Dia jadi ninja Pak. Dia jadi. Tapi dia ditangkap sama ada anu tuh. Ninja juga. Serius sekali tuh Pak. Ini film ini. Film. Lompat ceritanya dari atas tuh. Terus dia sembunyi. Wih dia kedapatan. Kau tau mi jalan ceritanya tuh. Untuk menyelesaikannya harus. Kau mau lari atau. Saya laporku atau kok ini. Selalu begitu itu. Oke diikat mi itu. Dan kau tau nih kelanjutan ya. Nah kalau saya itu yang Sora Aoi udah jadi guru. Sora Aoi. Saya suka juga itu beliau. Nah ini juga main Kasumi Ninja. Iya Sora Aoi. Oh banyak deh. Tributnya. Banyak. Jadi dia. Dia jadi guru begitu. Terus siswanya tinggal satu. Di kelas. Yang benar itu Sora Aoi. Banyak-banyak. Dan benar saja. Menurut benar-benar saja. Sebenarnya Sora. Tapi di Jepang itu tidak ada L. Ngomongnya Sora. Jadinya Sora. Kan dia orang Cina sebenarnya. Sora Aoi itu orang Cina. Kenapa jadi saya tau. Kenapa aku tau. Silahnya. CN deh. CN. Jadi sekarang dia sudah tidak berkarya di sana. Sama dengan ini. Ada interviewnya. Ada interviewnya. Sama Maria Ozawa juga ya. Sekarang mereka malah. Jadi selebgram biasa. Selebgram biasa. Oke. Betul-betul. Kalau saya. Mia Khalifa. Kalau orangnya saya tidak tau. Cuman yang saya ingat seperti. Ya Allah. Maafkan aku. Aman-aman. Kayaknya lumayan bagus itu. Jadi ada komputerku Fas. Saya tau lagi cerita inisial. 2006. Bapak beli komputer. 2006. Tercanggih. Paling canggih Bapaknya di Okatobi. Di depan rumah ada. Rental komputer. Service komputer. Blah-blah-blah. Itu 2000 menjalan 2006. Service Laod. Begitu. Bukan. Bukan punya bapaknya semua juga. Bapakku di office. Tuh lagi office-nya di depan. Jadi saya pergi sekolah. Pulang-pulang ada komputer. Tiba-tiba dia bilang. Belajar. Kita tidak tau. Siapa patokannya. Jadi dia beli. Saya ingat 8 juta rupiah. Males sekali waktu itu. Males sekali. Bukan rakitan tau. Rakit. Saya ingat. Kok bingung nih. Yang mana kasih menyala ini. Kita tidak tau. Kita panggil. Pupin yang orang kaya. Oh ini refresh katanya. Refresh. F5. Pertama ini klik kanan dulu. Baru mundur 3 tau. Pokoknya. Setiap 5 menit refresh itu. Padahal. Setiap 5 menit kita capai refresh. Kamu tuh refresh. Refresh. Biar aku kasih mat. Dulu itu parameter orang jaga komputer itu udah refresh. Refresh itu. Seberapa sering dia refresh. Refresh itu. Biar bagus. Fresh katanya. Pasti. Kalau sudah main winam. Oh dia. Winam. Semua itu. Terus-terus. Mungkin 2007 apa? Ya 2007 berarti berjalan waktu ini. Maksudnya saya sudah pintar sekali. Di saat orang kadang-kadang belum ada listrik di rumahnya. Di saat sekolah aku cuma 2 komputer. Di luar. Itu pun satunya pinjam dari rumah Mudi. Tidak. Satu di kepala sekolah kan. Masa kepala sekolah tidak ada. Nah satu di gurutik. Guru komputer. Eh tapi kok ada gurutik? SMP ini. Oh SMP. SMP. Sudah SMP. Guru tik tapi. Tidak ada komputer di sekolah bayangkan. Kalau di SMP satu kan ada. Teori diajarkan tau teori. Nah kalau di SMP kan ada lab komputer. Tidak lab komputer. Orang satu-orang satu deh. Ya Allah. Kita satu sekolah gitu. Kalau saya SMP satu komputer satu sih. Nah itu. Sudah kaya. Eh tidak. Madrasa kan. Madrasa. Tapi dua gelombang. Biasa sorenya kadang-kadang kita pergi. Nah jadi ini Pak Guru kalau mengajar. 30 menit dia gunakan untuk gambar papan. Windows. Star. Terus dia gambar pulau ada pohon satu. Itu masih ingat. Oh Allah. Kenapa Wallpaper-nya harus itu. Wallpaper-nya harus itu. Kemudian itu. Oke ayo kita mengajar. Lanjut minggu depannya. Jangan dihapus. Habis di korang hapus lagi. Nah terpas dari situ saya sudah pintar sekali. Saya bisa edit apa semua. Berarti dulu kalau kau buka word. Kau sudah bisa ganti ini. Ganti yang pesulap. Semua. Sudah bisa taruh insert. Kalau yang bicara-bicara tentang computer. Cuma saya dengan Pak Guru di sekolah itu. Tapi kau tahu maksudku yang pesulap. Pakai topi warna biru. Yang kasih petunjuk-petunjuk. Kalau kau salah. Benar. Autocorek. Autocorek. Nah entah kenapa. Jadi computer itu ada di kamarku lah. Anak-anak datang terus di rumah ini. Panjang cerita itu. Nah. Di kampung ada selalu ada supplier. BF tau supplier. Kau sudah mengenal ini ceritanya. Sudah mengenal ceritanya. Aduh kita mau cerita bagaimana ini. Ayo dong. Bisa dong. Aduh. Oke jadi bapakku itu. Dia masternya ini. Solitaire. Oh iya kayak Woken sebelum kita bahas ya. Kartu-kartu. Tahu tidak kartu-kartu. Bapakku pro sekali di Luxor. Mungkin biasa mama kita kan. Ini Onet. Onet. Kalau bapak kan. Catur. Kalau PNS kan ke Zuma. Bapakku tidak. Tukang bapakku Zuma. Zuma. Sekolah pinter sekali main Zuma. Padahal. Maksudnya gue kerja yang lain dah. Ini job disnya. Ada dalam itu. Nah suatu ketika pada suatu sore ini. Saya minta misu player sama sahabat ini. Imar. Pakai flash disk atau CD? Nah ini Imar ini dia. Saya lari ke rumahnya. Rumahnya itu kayak mungkin lima menit. Saya lari dari rumah ke rumahnya. Imar ini bilang. Oh ini di flash. Cepat suntik. Masih ada istilah suntik. Cepat suntik. Suntik. Baru bawa kesini sama Pakai kerja tugas. Oke. Dia SMP 1. SMP 1 kan komputer sudah. Komputer banyak. Madrasah. Madrasah. Al-Quran banyak. Masya Allah. Kitab-kitab banyak. Saya lari nih. Ke rumah. Sampai di rumah. Ayah jam breaknya. Aduh. Breaknya di soliter. Tustang, tustang, tustang. Saya masuk medikamar deh. Sampai. Anjir. Sampai lari ke Imar. Anjir sudah ada di tangan. Terus dia bilang. Cepat suntik. Saya mau pakai. Masa salari. Jadi bimbang saya. Saya bilang. Wih. Ayah. Aku pengen. Kerja tugas. Ada sedikit yang saya mau kerjakan. Bagus. Nakal betul. Bisa saya pakai dulu Kak. Break dari soliter. Ini Bapak aku begini. Berdusta. Bapak aku begini. Oh. Ayo. Maksudnya. Maksudnya aku kerja. Bergeser. Udang kabar geser. Jadi saya bimbang. Misalnya itu sudah ada dalam skenario. Ini yang saya buat sendiri. Saya bilang. Oh. Semoga filenya di dalam file. Tahu tidak maksudku. Dia tidak di file. Supaya. Kau tinggal copy folder. Folder. Orang tua tahu apa sih. Oke. Orang tukang kayu. Bodoh. Anjir. Bodoh. Oke. Tapi saya gugup sekali. Saya keringat. Kau perhatikan. Dari liat tidak. Dari liat layar. Dia biasanya. Silahkan. Benar aja. Refresh dulu. Saya tahu itu. Kita ditipu tetangga itu. Depon itu. Lebih mahal ini Bapak. Akhirnya saya buka itu file. Imar. Nama flashnya. Nama flashnya. Bukan nama apa. Imar. Imar. Terklik. Dan keluar semua. Semua disamping ayahku. Lidahnya ada. Ya Allah. Saya cabut. Baru saya lari. Ya Allah. Baru saya menangis. Baru saya pergi di masjid. Baru saya salah. Saya salah. Baru saya minta ampun. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu menjadi. Ada satu. Satu yang saya perdasaran. Kau sempat liat teraut mukanya Bapak. Tidak. Tidak. Tidak coy. Tidak. Pokoknya. Kekecewan. Nah. Lepas itu. Pas makan malam. Menjadi makan malam terdingin. Absurd. Yang pernah ada. Soalnya Bapak dia tidak marah kita. Dia diam. Diam itu lebih. Lebih emas. Daripada emas itu. Mending kau dipukur. Karena kau tahu maksudnya. Oh sudah. Abis ini. Lain kali. Jadi dia diam saja. Begitu. Saya di kepala kayak. Terire. Terire. Saya ambilkan ini gak. Kopi. Tidak. Laboy. Laboy dia baik gitu. Bagus laboy. Ambil air putih. Yo Allah. Langsung diklaim jahat. Laboy dia ambil air putih. Borda menyonyi. Borda kau. Kok tidak tunggu malam. Masih ada file-nya Mbak Kakak ini. Terusnya sudah 50 menit guys. Kayaknya kita. Saya terima kasih banyak guys. Sudah menjadi bagian dari. Podcast. Para Perantau. Perantau. Perantauannya. Sekian. Kalau ada ini. Kalau ada request. Request. Kita mau bahas apa. Sampai tahu kita bisa baca juga di episode selanjutnya. Atau mau bagi cerita di komentar. Tentang kesusahan di Tanah Rantau. Ya atau mungkin pengalaman-pengalaman kecil kalian. Karena yang akan menghibur kita ya cerita-cerita seperti ini. Betul. Saat merantau ya. Saat merantau. Oke deh. Terima kasih guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.